Di musim hujan seperti ini, kalian pasti pernah terjebak saat hujan deras tanpa membawa payung, jas hujan, ataupun sesuatu untuk melindungimu dari hujan, dan berpikir untuk menerabas hujan sampai ke tempat tujuan. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah lebih baik berjalan atau berlari saat hujan deras agar sedikit mungkin terkena air hujan? Mungkin banyak dari kalian yang punya pendapat masing-masing, tapi ayo kita lihat penjelasannya dari segi sains. Berjalan artinya kamu menghabiskan waktu lebih lama di bawah hujan, sedangkan berlari artinya kamu menghabiskan sedikit waktu di bawah hujan. Tapi secara logika kamu akan terkena air hujan dari samping juga, jadi mana yang lebih baik? Kamu bisa membayangkan bahwa tetesan-tetesan hujan tersebut sebagai benda yang diam, dan kamu bergerak ke atas. Jadi sebenarnya air hujan yang membasahi kita dari atas, jumlahnya tidak dipengaruhi seberapa cepat kita bergerak, namun seberapa lama kita berada di bawah hujan. Akan tetapi, saat kamu bergerak secara horizontal saat hujan, kamu tidak hanya terkena air hujan dari atas, tetapi kamu juga terkena air hujan dari samping. Ini berarti jika kamu tidak bergerak, hanya air hujan dari atas yang akan membasahimu. Jadi, jika kamu ingin sedikit mungkin terkena air hujan, diam saja di tempat, jangan bergerak. Hmm, tentunya kamu gak sekedar pengen main hujan untuk mengingat masa kecil saja kan? Dan mungkin saja orang di sekitarmu akan mengegapmu kurang waras. Pastinya kamu ingin menuju suatu tempat karena dalam terpaksa menerabas air hujan. Seperti yang sudah kita tahu tadi, jumlah air hujan yang membasahimu dari atas tidak dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak, tapi dipengaruhi seberapa lama kamu berada di bawah hujan. Dan sama seperti terpaan air hujan dari atas. Terpaan hujan dari samping juga tidak dipengaruhi pada seberapa cepat kamu bergerak, namun berpengaruhi pada seberapa jauh jarak yang akan kamu tempuh. Loh, terus apa hubungannya sama lari atau jalan? Tentu ada hubungannya. Karena seperti yang sudah kita tahu, terpaan air hujan dari atas dipengaruhi seberapa lama kita kehujanan. Untuk berpindah dari titik A ke titik B dengan waktu sedikit mungkin, anggap jarak dari A ke B adalah S, T adalah waktu, dan V adalah kecepatan. Berdasarkan persamaan S sama dengan V kali T, atau jika kita bagi kedua ruas dengan V, sehingga didapat S per V sama dengan T. Jadi, agar kita ingin mendapatkan waktu sedikit mungkin, kita harus menaikkan V setinggi mungkin. Ini adalah persamaan tingkat kebasan mu saat hujan. Karena jumlah terpaan air hujan dan jarak bisa diasumsikan sebagai konstan, variable yang kita dapat ubah hanyalah waktu. Dengan bergerak secepat mungkin, kita bisa meminimalisir waktunya yang kita habiskan di bawah hujan. Kesimpulannya, sebaik-baiknya untuk pertimbangkan untuk lari saat hujan, setidaknya sampai ke tempat berteduh terdekat. Tapi tetap hati-hati jika kalian ingin merabas hujan, karena pastinya jalan akan licin dan jarak pandang mata akan lebih pendek. Lebih baik kamu menunggu hujan agar reda jika memungkinkan, atau tetap kepepatah lama, sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa untuk mengecek video minggu lalu tentang kenapa jendela pesawat terbang berbentuk oval. And as always, keep wondering. Jangan lupa untuk menep bizim yang kamu menempat. Terima kasih.